Dalam rekaman kamera CCTV, tiga komplotan pencuri masuk mengacak-acak meja kasir di kafe Manalaki, Kelurahan Bandar Lor, Kejamatan Mojiroto, Kota Gediri. Setelah mengambil uang tunai, komplotan pelaku juga mengambil makanan ringan, cireng, di dalam kulkas. Selanjutnya, cireng tersebut dinikmati bersama di depan kasir kafe. Dalam aksinya, komplotan pelaku berhasil menggasak uang tunai dan makanan ringan. Penjaga kafe Manalaki, Muhammad Fadil mengaku jika kafe yang dijaganya sudah dua kali disatroni komplotan maling. Dalam pencurian ini, yang diambil pertama kali adalah PS3 dan uang tunai, dan yang kedua kemarin yang diambil uang tunai serta cireng. Komplotan maling ini masuk dengan cara melompat dinding pagar dan kemudian masuk ke dalam kafe. Pelaku yang diperkirakan ada lima orang, berbagi peran dengan tiga pelaku masuk ke dalam kafe, sedangkan dua pelaku berjaga di luar kafe, dan diperkirakan kerugian sekitar lima juta rupiah. Mas, bisa dijelaskan terkait kronologi awal aksi pencurian di kafe Manalaki ini? Terjadinya ini malam hari, sekitar jam setengah sebelas. Setengah sebelas, awalnya lewat sini, pagar sini, terus yang diambil yang pertama kali PS sama uang, dan yang kedua kemarin PS, apa uang, cireng, sudah. Berkira-kira pelaku ada berapa orang? Kira-kira pelaku ada lima, yang dua jaga di depan, yang tiga yang masuk. Mas, kalau tadi kan disebutkan dua-dua kali kejadiannya, Mas, ya? Ya. Terus untuk total kerugian, Mas, bisa menjauh berapa, Mas? Ya, sekitar lima jutaan mungkin. Jadi PS-nya PS berapa itu, Mas? PS3. Oh, PS3. Ya, PS3. Sementara Kasih Humas Polres Kediri Kota, Ibtu Henry Mudiwono mengatakan, terkait kasus pencurian di kafe Manalaki, hingga kini pihaknya belum menerima laporan. Kami menghimbau kepada korban, agar segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, terima kasih untuk kasus pencurian yang di kafe Manalaki, itu belum ada laporan. Diimbau untuk korban, segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan diimbau untuk masyarakat, pihak usaha, untuk berhati-hati dan waspada dengan situasi pandemi seperti ini. Henry juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati, mengingat dengan situasi pandemi seperti saat ini kejahatan terus meningkat. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan. Terima kasih telah menonton!